Intro Halo pemirsa, apa kabar anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Matlias dapat kembali menemani anda dalam sebuah program Talk Show Inspiratif. Ini dia, Bincang Sehati. Intro Ya pemirsa, pasti udah gak asing lagi lah ya dengan istilah osteoporosis. Yang pasti erat katanya dengan apa? Tulang. Nah kalau kita ngomongin tentang tulang, gini jadi identiknya itu kan orang semakin bertambah usia, pasti akan ada proses aging lah, degeneratif dan lain sebagainya. Nah salah satu dampak yang katanya bisa terjadi adalah terkait dengan densitas atau kepadatan tulang. Jadi selama ini kita ngertinya adalah, wih kalau udah mulai lansia hati-hati tuh tulangnya mulai keropos dan lain sebagainya karena kepadatannya menurun. Nah ini sebenarnya kasus yang kayak gak bisa dihindari lah ya, karena semua orang pasti kalau dikasih umur panjang pasti akan mengalami proses aging. Jadi normal-normal aja nih ya kalau kita ngomongin osteoporosis. Atau sebenarnya kayak gak juga gitu, banyak kok lansia yang bisa dilihat kayak langit dan bumi. Maksudnya gimana? Nah ada tuh lansia yang tulangnya tuh keropos banget, tapi ada juga lansia yang wow, tulangnya tuh masih padat banget. Nah mungkin ini quote-unquote investasi di masa mudanya. Tapi kalau akhirnya sudah terjadi osteoporosis, yang katanya awalnya ini gak menimbulkan gejala sama sekali, tau-tau udah kayak ada masalah di tulangnya, baru ke dokter dan ketahuan di osteoporosis. Terus ini cara mengetahuinya gimana, terus ngobatinya gimana, makanya hari ini kita akan membahas seputar bagaimana pengobatan untuk osteoporosis. Tapi sebelum itu kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar olahraga yang pasti erat katanya juga dengan kondisi tulang kita gitu ya. Oke kita lihat yang pertama ya. Penting untuk melakukan pendinginan setelah olahraga. Nah dalam olahraga itu kan, apalagi kalau kita dulu di sekolah ya. Sekolah itu kalau kita mau olahraga sama guru olahraga kita, pasti yang pertama apa? Warming up-nya. Pemanasan dulu gitu ya. Pemanasan lah, gerakannya biasanya santai-santai dulu, yang slow seperti itu ya. Baru nanti kita ke gerakan intinya atau gerakan utamanya ke olahraganya apa? Ya banyak lah ya olahraga A, B, C, D, E gitu. Nah terakhir setelah kita selesai berolahraga, apa yang kita lakukan? Pendinginan. Tapi sering berjalannya waktu mungkin, mungkin ya ini mungkin. Banyak orang kayak, aduh gak sempet nih dok, kita ngomongin pemanasan, kita ngomongin pendinginan gitu ya. Karena udah olahraga aja udah untung gitu ya, udah syukur-syukuran udah olahraga gitu. Karena waktunya sangat mepet gitu ya, entah itu di pagi hari, siang, sore, ataupun malam hari. Nah sebenarnya kalau kita ngomongin entah itu pemanasan, ataupun pendinginan, ini ada gak sih efeknya? Karena selama ini kan kita bilangnya gini, oh pemanasan itu biar mencegah terjadinya kram gitu ya. Nah kalau pendinginan buat apa? Biasanya kita berpikir gini, kalau pendinginan itu kan berarti dilakukan setelah berolahraga. Jadi kalau olahraga kan berarti kayak otot kita segala macam itu kan tegang dan lain sebagainya ya. Masih ada tension di situ gitu ya. Nah setelah berolahraga, pendinginan ini katanya mencegah supaya otot kita ini tidak terlalu tegang dan tidak terlalu robek. Karena apa? Karena takutnya kalau anda habis berolahraga gitu ya, lagi tension banget nih. Kemudian anda beraktifitas, wah takutnya terjadi tegang dan juga robek. Aduh serem banget ya, nah nanti kita bahas ini mitos atau fakta. Oke kita lanjut yang ketiga misalnya ya. Berenang katanya bisa memperkuat tulang. Nah berenang adalah salah satu jenis olahraga yang punya repetisi ya gitu ya. Ya semua olahraga rata-rata ada repetisi sih. Tapi maksudnya gini, ketika kita ngomongin berolahraga gitu ya, meskipun kita gak langsung jejek ke bumi gitu ya. Itu katanya bisa berpengaruh pada kepadatan atau kekuatan tulang kita. Karena kita ngomongin ini gerakan yang berulang sehingga katanya ini bisa berefek pada kepadatan dan kekuatan tulang kita. Renangnya efek gak sih? Atau sebenarnya kayak, ya betul tapi masih ada olahraga-olahraga yang lebih berpengaruh dibandingkan dengan berenang. Nanti kita bahas nih, ada gak hubungannya antara renang dan juga kekuatan atau kepadatan tulang kita. Nanti kita bahas ya. Katanya juga katanya bisa ini nih, merangsang pertumbuhan tulang baru. Woy, makanya mungkin banyak orang nih ya, kalau mau jadi ya itulah ya, petugas atau aparat negara gitu ya. Itu dia biasanya less renang tuh, katanya biar badannya tambah tinggi dan lain sebagainya. Nanti kita bahas ya, ada gak hubungannya antara renang dengan pertumbuhan tulang baru dan kepadatan tulang. Oke, kita lanjut yang keempat. Bisa ya. Olahraga saat perut kosong katanya efektif buat membakar lemak. Wah, ini banyak banget, ini banyak banget. Terutama kalau orang bangun pagi biasanya ya, katanya langsung berolahraga. Katanya biar bisa membakar semua lemak di tubuh kita supaya hasilnya maksimal. Tapi pernah gak sih Anda mencoba sendiri secara langsung Anda bangun pagi atau Anda dalam keadaan perut kosong deh gitu ya. Sore-sore, malam pulang dari kerja terus perut kosong, Anda berolahraga. Katanya bisa efektif. Kerasa kayak tubuhnya enteng habis berolahraga. Ya bener sih enteng, tapi kan itu enteng gak tau dari olahraganya atau karena memang Anda belum makan gitu ya. Tapi Anda bisa bayangin, kalau orang berolahraga dalam keadaan perut kosong, kan olahraga itu butuh energi ya. Energi itu kan mungkin salah satunya disupport dari karbohidrat yang diturunkan jadi glukosa. Jadilah energi gitu. Tapi kalau kita belum makan, belum ada asupan karbohidrat, glukosa dan lain sebagainya, etate kumaha gitu maksudnya mau berolahraga dan lain sebagainya kan butuh energi. Yang ada mungkin kepikiran kita adalah dia bakal lemes, dia bakal gemeteran, dia bakal keringat dingin dan lain sebagainya. Nah ini jadi timpang nih ya antara orang bilang olahraga itu bagus kalau perut kosong, tapi di satu sisi energinya mau dapat dari mana jadinya gak maksimal dong olahraganya. Nanti kita bahas ya ini ada hubungannya atau enggak. Oke kita lihat yang terakhir ya yang kelima, olahraga angkat beban dapat memperkuat tulang. Weightlifting ya. Jadi kalau kita ngomongin weightlifting itu banyak orang takut. Gara-gara mungkin banyak video viral di media sosial gitu ya. Orang weightlifting terketimpah gitu ya. Waduh nanti cedera lah, patah tulang lah dan lain sebagainya. Jadi orang berpikir kayak, aduh hindarin dulu deh yang weightlifting, weightlifting karena bisa jadi cedera dan lain sebagainya. Menimbulkan trauma. Gak mungkin banget kalau orang kejatuhan gitu ya, barbel atau lain sebagainya. Itu bisa berefek gak pada tulang mereka? Orang bilang kayak, enggak lah kayaknya justru malah bahaya sama tulangnya. Gak bisa lah itu memadatkan tulang. Yang densitasnya gak ada hubungannya gitu ya. Malah yang ada risiko cederanya lebih gede. Nah kalau kita ngomongin angkat beban gitu ya. Ini ada gak hubungannya dengan kondisi tulang, kepadatan di tubuh kita? Nanti akan kita bahas ya. Oke itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar olahraga. Dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Saati. Baik, kami masih bersama kami di Bincang Saati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ada beberapa mitos atau fakta seputar olahraga. Nah untuk mengonfirmasinya ini beneran fakta atau mitos belakang telah hadir bersama kami di studio Bincang Saati. Ada Dr. Venan Sius, Heri Perdana Suryanta, SPOT, IVOKA CIPS, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Mandaya Royal Hospital Puri. Selamat pagi Dr. Venan, apa kabar dok? Halo, selamat pagi Mas Kaden. Sehat ya dok ya? Sehat. Oke dok, hari ini kita akan membahas seputar osteoporosis. Kayaknya ini akan jadi hal yang ditakutkan oleh orang-orang yang menjelang usianya ke sana gitu ya. Meskipun ini bukan jaminan juga bahwasannya orang-orang yang di usia senja itu akan mengalami osteoporosis. osteoporosis dan juga bukan jumawa juga kita yang muda tidak akan mengalami itu gitu ya. Harapannya semua sehat-sehat terus. Tapi sebelum bahas itu kita bahas mitos fakta seputar olahraga dulu ya dok ya. Yang pertama adalah penting katanya untuk melakukan pendinginan setelah berolahraga. Dok kan kita kalau sekolah dulu ya, sekolah dulu itu biasanya kita diajarin tuh sama guru olahraga kita. Pemanasan dulu, olahraga inti, baru pendinginan. Tapi kayaknya sering berjalanannya waktu mungkin sekarang apalagi di kota besar kayak aduh udah olahraganya juga alhamdulillah gitu. Udah syukur gitu untuk pemanasan sama pendinginan udah gak sempet lagi. Sebenernya bahaya gak sih kalau kita ngomongin olahraga ya dua-duanya deh tanpa pemanasan atau pendinginan gitu. Terutama pendinginan itu sendiri gimana tuh? Oke, oke. Untuk mengenai masalah pendinginan menurut saya itu adalah fakta gitu. Jadi penting. Jadi dua-duanya kalau ada pendinginan ada pemanasan pasti ada pendinginan. Nah, kalau pada saat pendinginan itu yang penting adalah dari kita tadi olahraga yang high impact gitu atau jantung kita berdetaknya lebih cepat, pada saat pendinginan kita gak langsung berhenti gitu. Jadi ada pelan-pelan. Jadi keuntungannya adalah temperatur tubuh kita juga gak langsung dingin, gak langsung stop. Kemudian membantu mengurangi penumpukan asam laktat. Itu yang nanti biasanya kalau misalnya habis olahraga kok pegel-pegel gitu. Nah, jadi salah satu untuk menguranginya adalah melakukan cooling down atau pendinginan gitu. Jadi mungkin gini ya dok, kalau kita olahraga kan mungkin ya suhu tubuh kita tinggi dan lain sebagainya. Tiba-tiba kita langsung shifting ke aktivitas yang lain juga tubuh kayak kaget yang belum bisa beradaptasi, kayak ekstrim gitu ya. Perubahan yang ekstrim itu juga bisa berpengaruh ke kesehatan ya? Iya. Itu salah satunya nanti terutama sih kecedera olahraga juga sih. Gitu, jadi kebanyakan ada beberapa pasien juga malah mereka gak melakukan warming up-nya juga kurang apalagi pendinginan gitu. Tapi memang cooling down itu paling sering di skip sih sama orang yang berolahraga gitu. Karena mungkin kayak udah capek kali ya dok ya? Iya, dikiranya gak terlalu penting gitu. Penting ya, oh makanya diciptakan ada pemanasan sama pendinginan itu pasti ada manfaatnya. Ada fungsinya ya, betul. Supaya mengurangi cedera kalau orang itu memang bener-bener kayak harus segera beraktivitas di aktivitas yang lain atau apapun itu tetap harus ada warming up sama cooling down-nya ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Jalan kaki katanya lebih efektif membakar lemak. Selama ini kan orang pikirannya dengan intensitas yang lebih berat gitu ya, kayak lari itu akan lebih berefek dibandingkan jalan yang sifatnya kayak low banget gitu ya. Sehingga akhirnya orang skipping jalan, mereka prefer lari gitu. Tapi sekarang kayaknya banyak orang yang ah lebih baik jalan aja deh katanya lebih efektif. Nah, betul gak sih kalau jalan itu lebih efektif? Nah, ini juga menarik nih. Jadi biasanya perdebatannya antara jalan kaki atau lari kan ya. Walking versus run. Nah, tergantung goalnya. Jadi, goalnya itu weight loss, turun berat badan atau turun lemak badan gitu. Beda. Kalau misalnya mau turun berat badan aja, tentunya yang kalori pembakarannya lebih banyak yang lebih cepat gitu. Contohnya lari. Lari dibandingkan jalan pasti dua kali lipat lebih membakarkan kalorinya lebih baik lari gitu. Nah, cuma untuk pembakaran lemak yang low intensity lebih dianjurkan gitu. Jadi, menurut saya dua-duanya itu oke, tergantung kitanya gitu. Kalau untuk pada pasien yang keuntungan berjalan adalah karena dia low impact, jadi dia bagus untuk sendi. Terutama pada orang yang punya masalah sendi pasti dia nggak bisa dipaksa lari kan. Atau dia masih obesitas, terlalu berat malah nanti bisa mencederai sendinya, terutama lutut gitu. Jadi, kalau menurut saya dua-duanya oke, tergantung kita mau pilih yang mana, tujuannya apa gitu. Mau bakar kalori atau lemak gitu ya. Bakar lemak, iya. Jadi, kita boleh milih nih, mirsa tujuan kita mau bakar kalori atau lemak. Kalau kalori mungkin yang high intensity kayak lari. Betul, high intensity. Tapi kalau low intensity ya bakar lemak buat dengan jalan gitu ya. Dan ada batasan waktunya juga gitu. Nggak terlalu over juga ya. Maksudnya malah jangan terlalu sebentar gitu. Minimal 30 menit sampai 1 jam. Kalau misalnya malah kalau 10 menit malah jadi kurang berefek gitu. Tapi kan ada juga mungkin gini ya dok ya. Jadi ini mungkin orang kan kadang-kadang nggak sabaran ya. Ah, standarnya kata dokter Venan 30 menit. Udah, saya 3 jam aja biar lebih cepat turunnya gitu kan ya. Entah itu kalori ataupun lemaknya. Nah, ini kan akhirnya kayak overtrain gitu nggak sih? Overtrain. Jatuhnya nanti cedera lagi. Cedera olahraga lagi gitu. Oke, oke. Jadi memang harus pas sesuai. Betul. Itu kenapa dibilang 30 menit gitu ya. Itu kan sebenarnya sudah ada hitung-hitungannya ya. Sudah ada research-nya. Jadi bukan berarti kayak ibarat kata orang sakit hari ini, pagi ini. Harus minum 1 obat. Dia minum 10 obat katanya biar cepat sembuhnya gitu konsepnya ya. Jadi semuanya itu pasti secara gradual atau bertahap. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Berenang katanya dapat memperkuat tulang. Kan selama ini kita kepikirannya kayak, kok bisa berenang? Kan berenang itu kayak kakinya nggak ada gaya gravitasi ke bawah. Dia menopang beban tubuh kita gitu ya. Kenapa nggak lari, kenapa nggak jalan dan lain sebagainya. Atau sepedaan gitu. Tulang padat, kuat itu gara-gara berenang itu benar atau nggak? Oke. Jadi, kenapa berenang sering disangkutponkan dengan peningkatan kepadatan tulang? Karena berhubungan dengan otot. Jadi, pada saat kita berenang, kita menggunakan otot yang terutama di daerah tulang belakang gitu. Nah, otot itu menempel pada tulang. Nah, kalau ada tarikan pada tulang, otot yang menarik pada tulang, nah, itu densitas di sekitar situ kepadatannya juga meningkat gitu. Walaupun bukan berarti untuk osteoporosis yang, misalnya pada pasien osteoporosis berenang itu yang terbaik gitu. Tapi, ada efek kepadatan tulang tetap meningkat pada berenang. Jadi, hubungannya pada ototnya. Hubungannya pada ototnya ya. Ketika kita berenang, hubungannya pada otot. Oke, kita lanjut yang keempat ya. Olahraga saat perut kosong katanya efektif. Nah, ini banyak banget. Ini jujur banyak banget ya. Orang mempikiran seperti ini. Biar efektif bakar lemak, olahraganya deh pas lagi perut kosong. Di satu sisi kayak biar kerasa entengnya. Ya, sih enteng karena memang belum makan kan gitu ya. Karena emang udah dibakar duluan tuh gitu ya. Sebelum olahraga udah dibakar. Jadi kayak emang perutnya kosong. Betul nggak sih kalau perut kosong tuh lebih efektif? Oke. Sama juga tadi Mas Raden. Jadi, ada pro kontra lagi di sini yang menarik. Tapi artinya bukan berarti salah gitu. Jadi, ada yang menganut harus breakfast. Jadi, breakfast for the champ gitu. Untuk memulai hari harus breakfast. Ada yang udah menganut no breakfast. Jadi, biasanya yang no breakfast ini dia sedang melakukan puasa. Intermittent fasting biasanya. Nah, untuk pada yang berpuasa, memang betul. Pada saat perut kosong, kita lakukan olahraga. Ya, tentunya tubuh akan mencari bensin lah ya. Sudah energi ya. Sudah energi. Dia akan ngambil cadangan yang ada gitu. Kayak gula. Gulanya nggak ada. Oh, gulanya nggak ada karena belum makan. Karena puasa gitu. Iya, betul. Jadi, dia bisa ngambil dari tempat lain. Misalnya, lemak ataupun malah otot. Itu yang ditakutkan orang gitu. Jadi, takut malah yang susut itu malah ototnya. Makanya, selalu pro dan kontra. Tapi, keuntungannya kalori yang dibakar lebih banyak. Nah, sedangkan yang pada penganut untuk sarapan, dia juga ada keuntungannya. Keuntungannya adalah pada saat kita melakukan olahraga, power kita ada gitu. Jadi, cadangan tenaga untuk olahraganya ada. Tapi, ya tadi yang dibakar adalah yang kita makan langsung tadi gitu. Jadi, fungsinya berbeda. Cuman, kan kadang ada orang yang mengincar dan melatih strength ya, melatih kekuatan gitu. Dia bukan untuk fungsinya weight loss. Nah, itu menurut saya terlalu ada asupan. Terutama protein sih sebelum melakukan olahraga. Oke, jadi kembali lagi ya. Sesuai dengan peruntukannya gitu ya. Oke, kita lihat yang terakhir ya. Olahraga angkat beban dapat memperkuat tulang. Gimana bisa ya? Justru orang takut karena tulangnya terlalu banyak pressure, terlalu banyak beban hingga akhirnya kepadatannya menurun. Tapi, banyak yang bilang kayak justru memperkuat tulang. Gimana? Nah, ini kalau ini fakta. Memang betul. Jadi, sudah ada penelitian pada orang yang melakukan, rutin melakukan weight training atau angkat beban, kepadatan tulangnya akan lebih baik dibandingkan yang tidak melakukan olahraga angkat beban gitu. Ya, tadi hubungannya sama dengan salah satunya otot. Dan sebagai contoh, misalnya apabila kita tidak melakukan apa-apa, misalnya pada patah tulang, tidak boleh digerakin kan. Itu kalau di Ronson, dia akan lebih kropos dibandingkan yang sehat sebelahnya yang beraktivitas biasa. Kalau itu sih fakta sih. Ini fakta ya. Oke, sudah terjawab lima-limanya ini mitas atau fakta. Nanti kita lanjut lagi ngomongin osteoporosis di segmen selanjutnya. Oke, siap. Oke, pemirsa kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3264 atau DM Instagram kami di Ad Bincang Saatidai TV. Kami akan segera kembali. Baik, kita masih bersama kami di Bincang Saatidai TV. Kita masih bersama dengan Dr. Venansius Heri Perdana Suryanta SPOTF OKCIPS, Dr. Spesialis Ortopedi dan Traumatologi dari Mandaya Royal Hospital Puri. Oke dok, osteoporosis. Selama ini kayaknya kita sering ya, karena dulu itu sekarang, nggak tahu ya, masih ada nggak. Tapi dulu itu, jamannya saya itu ada ya, iklan tentang kita harus 10 ribu lakas setiap hari, kita harus bergerak dan lain sebagainya untuk menjaga osteoporosis. Nah, sering kita mendengar istilah osteoporosis, tapi kita mungkin belum banyak yang paham. Apa istilah osteoporosis? Oke, baik. Jadi osteoporosis atau biasa disebut pengroposan tulang adalah turunnya masa kepadatan tulang. Biasanya dia kalau belum bergejala, nah kalau misalnya sudah mulai ada patahan, baru dia nyeri pada tulangnya. Gitu disebut. Oke, kan selama ini kita gini ya dok ya, ini awam aja nih orang awam ya, tulang itu kan keras ya, di pikiran kita kan kayak keras gitu ya, apalagi kalau kita dulu belajar ya, di laboratorium IPA kita gitu, kan tulang itu keras banget, bisa diibaratkan seperti itu. Kenapa kalau dia bisa keropos ya gitu? Oke, betul. Jadi pada waktu usia, sebenarnya dia tergantung sekali dengan usia ya kebanyakan. Kalau pada usia muda, tulang memang benar keras, tapi pada lambat laun ternyata biasanya ada keseimbangan. Jadi keseimbangan itu adalah penumpukan tulang dan pengroposan tulang. Kenapa ada pengroposan tulang, dipakai jadi kalsiumnya untuk ditubuh. Nah, pada osteoporosis dia nggak seimbang. Yang ditabung sama yang diambil, lebih banyak yang diambil. Jadinya makanya kepadatan tulangnya itu jadi rendah dia. Oke, nah kalau kita bilang kayak, oh iya karena seiring berjalannya atau seiring bertambahnya usia, pasti akan mengeropos itu tulang gitu ya. Apakah itu menjadi salah satu-satunya faktor risiko kenapa orang bisa mengalami osteoporosis? Apakah mungkin ada faktor-faktor yang lain? Let's say, gaya hidup kah, pola makan kah, dan lain sebagainya. Akhirnya bisa berpengaruh yang mungkin kita pikir gini-gini. Oke, kalau emang masalahnya adalah aging, proses penuaan, berarti apakah semua lansia pasti akan mengalami osteoporosis? Apakah ada lansia yang densitas tulangnya masih oke-oke aja? Berarti itu ada faktor yang lain, faktor X yang lain yang menyebabkan tidak hanya proses aging yang bisa menyebabkan osteoporosis, tapi ada faktor X yang bisa meminimalkan risiko munculnya dari osteoporosis itu sendiri. Oke, iya. Betul mas. Jadi, ada, berarti ini lebih mengarah ke tipe osteoporosisnya jenis apa gitu ya? Jadi sebenarnya dia dibagi dua, ada yang primer, ada yang sekunder. Kalau yang sekunder itu, osteoporosisnya itu ada sakit lain yang mempengaruhi gitu, di luar yang primer. Nah, yang primer ini nomor satu usia. Dia dibagi dua lagi. Yang pertama adalah postmenopos. Jadi setelah menopos, berarti ini pada wanita. Dia di usia 50, biasanya di atas 50-an sampai 70. Yang kedua adalah osteoporosis tipe senilis, senilis atau dalam bahasa mudanya usia tua lah lanjut. Nah, di yang osteoporosis senilis ini, yang senilis, laki-laki juga bisa, tapi biasanya di atas usia 70. Nah, kita pasti akan mengalami penuaan karena pada saat proses degenerasi itu, tulang kita akan keropos. Nah, tergantung. Tadi kata Mas, kenapa ada yang masih bagus gitu. Jadi tergantung gaya hidup, nomor satu. Selain tadi paling utama faktornya adalah gender, jadi wanita lebih gampang mengalami osteoporosis. Kemudian yang pasti usia. Lalu gaya hidup, bagaimana aktivitasnya, orang itu selama hidupnya. Kemudian kebiasaan seperti nutrisi. Mungkin juga dia asupannya selama ini nggak bagus gitu untuk misalnya seperti kalsium. lalu kebiasaan seperti merokok, minum alkohol, dan ada obat-obatan yang bisa mengakibatkan tulang itu jadi keropos. Itu sih faktor yang mempengaruhi kenapa ada perbedaan pada lansia yang usia sama gitu. Oke, nah gini dok, ini kan salah satunya tadi sudah disebut kayaknya, pos menopos. Selama ini juga kita sering mendengar bahwa wanita setelah menopos itu berisiko sekali. Apakah ini hubungannya juga dengan produksi estrogen di tubuhnya mereka atau gimana? Betul. Jadi pada saat menopos biasanya di atas 50 lah ya, kita ambil di atas 50, hormon apa sih perbedaannya sama yang nggak menopos? Pada usia segitu, level estrogennya dia menurun gitu. Nah, estrogen itu berfungsi untuk membantu deposit kalsium ke tulang. Jadi otomatis pada saat hormon estrogen itu rendah atau turun, berarti penumpukan kalsiumnya juga rendah, jadi densitasnya turun. Oke, jadi memang kalau kita ngomongin penyebabnya apa, faktor sejumnya banyak banget ya, tergantung juga dengan jenis kelamin, ataupun usia dan gaya hidup. Faktor X yang sebenarnya itu bisa dimodifikasi ya dok. Kalau aging kan nggak mungkin bisa ya. Nggak mungkin. Oke, nah sekarang kalau tadi dokter menyebut, ada mention bahwa orang nggak akan ngerasain, sampai akhirnya mereka ada keluhannya dan lain sebagainya, datang ke dokter, oh ternyata di diagnosis ini osteoporosis. Emang dari awal ini, kalau ngomongin osteoporosis, kalau sifatnya pengkroposan, koreksi kalau salah ya dok ya, ibarat kata kalau kita kayak kusen pintu atau cendela di rumah, itu kropos dimakan rayap gitu kan, itu kan nggak semenit, dua menit, sejam, dua jam terus kropos, terus ya masalah lah gitu ya, itu kan pasti butuh proses seperti itu ya, kelihatan gitu, kerasa. Nah kalau di kaki, misalnya di tulang kita, itu kan pasti sifatnya progresif kan dok, dia akan terus secara gradual, akan memburuk seperti itu. Dari awal titik itu, semua perburukan itu emang nggak kerasa sama sekali, atau gimana? Nah, dia silent memang, jadi selagi tidak ada patah yang tadi saya bilang, karena dia densitasnya turun, artinya arsitekturnya juga bisa jebol gitu, bisa patah. Tapi biasanya ada keluhan sebetulnya, pada malam hari suka ngilu dia di tulang gitu. Cuma terutama, kita sebaiknya dilakukan seperti medica check up, jadi kalau misalnya memang sudah mulai menopos, nah itu sudah mulai deposit si tulangnya, si densitasnya mulai menurun, jadi menurut saya sudah mulai boleh diperiksa, apalagi ada keluhan ngilunya di tulang gitu. nah ngomong ngilu di tulang itu, sebenarnya kalau ngomongin osteoporosis juga, itu di tulang atau titik mana sih, yang lebih berisiko mengalami osteoporosis, kalau kita bilang pengroposan, menopang beban, kita pikirnya pasti di kaki ya, karena kan ini kerjanya kayaknya paling berat nih, karena dia nopang seluruh badan, kalau tangan kan nggak, dia hanya mengikuti gaya gravitasi aja gitu. nah apakah betul di kaki, atau mungkin ada titik-titik yang lain juga, yang nggak hanya di kaki aja tulangnya, yang bisa retan mengalami osteoporosis. oke, justru malah bukan di kaki yang paling utama, di pinggul, di pinggul terus selalu diikuti dengan tulang belakang, sama pergelangan tangan, jadi paling sering pasien wanita, di asusia 50-an dia terpleset, sampai patah tulang gitu biasanya, karena keropos, jadi lokasi patah tulangnya itu tadi, yang paling sering di pinggul, di tulang belakang, sama di pergelangan tangan. nah kenapa di pinggul tulang belakang, dan pergelangan tangan? maksudnya kayak, kenapa munculnya paling banyak, mungkin prevalensinya di situ gitu? nah karena pada saat, biasanya kejadiannya itu, mereka jatuh terduduk, atau jatuh saat menopang badan, jadi saat itu berat gitu. jadi nggak ada jatuh berdiri begini kan, jatuhnya duduk, jadi miring gitu, karena pinggulnya duduk full, karena tulang belakangnya. itu maksudnya, terjadi kasus pertamanya, kelihatan ke dokter, pas lagi jatuh, atau gara-gara memang, kebanyakan osteoporosisnya, muncul awalnya di situ? jadi mulai taunya osteoporosis, sadarnya pas udah jatuh dulu, ada kejadian gitu, makanya tadi saya bilang silent dia. berarti sebelum ada kejadian apapun, orang itu nggak akan kerasa dong? nggak akan kerasa, atau tadi ngilu doang, tapi ngilu kan kita pasien, apalagi di Indonesia kayak, yaudah udah tua gitu. berarti belum kayak, nggak ada yang spesifik banget, bahwasannya ini akan menuju ke osteoporosis, karena ngilunya nyerinya, mungkin kayak hampir sama orang-orang, yaudah lah ini gara-gara tua aja lah, gara-gara usia gitu ya, waduh berarti memang harus tahu nih ya, screening dari awal, untuk menentukan atau mengetahui, apakah kita atau orang ini, bisa mengalami osteoporosis atau nggak, gimana caranya, nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau ada masih punya pertanyaan, sementara tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3264, atau DM Instagram kami di, at Bincang Sati Daya TV, kami akan segera kembali. Baik, kita masih bersama kami di, di Bincang Sati, kita masih membahas sama kita hari ini, seputar osteoporosis, kalau Anda punya pertanyaan, seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di, 021-290-3264, atau DM Instagram kami di, at Bincang Sati Daya TV, kita masih bersama dengan, Dr. Dr. Venansius Heri Perdana, Sturyanta, SPOT, IFOKCIPS, Dr. Spesialis Ortopedi dan Traumatologi, dari Mandaya Royal Hospital Puri. Oke dok, kita lanjut lagi. Kalau salah satu faktor risiko utamanya, adalah usia gitu ya, berarti, ini pertanyaan aja dok ya, apakah kasus ini, tidak akan pernah ditemukan, di usia-usia muda, bahkan mungkin anak-anak, atau even bayi gitu, atau gimana? Iya, jadi, ini memang, jatuhnya tadi ke, osteoporosis sekunder ya, nah kalau yang primer adalah, yang paling sering ditemukan, age related gitu, jadi berhubungan dengan usia, nah kalau yang, di luar itu, ada tapi sangat jarang, jadi ada namanya, juvenile osteoporosis, pada anak-anak di usia, 8 sampai belasan tahun gitu, tapi jarang sekali, itu biasanya ada faktor, kondisi gitu, yang menyebabkan, misalnya, paling sering adalah nutrisi gitu, jadi dia gak bagus, asupan nutrisinya, kemudian dia mungkin punya masalah hormon, entah ada masalah pada, tiroidnya, atau paratiroid hormonnya, yang mempengaruhi, ujung-ujungnya adalah, bikin si tulangnya, densitasnya turun, kemudian ada juga, yang kondisi, kongenital, dia dari bayi, memang, jadi bisa patah tulang gitu, pada saat bayi, kasihan kan, namanya itu, kondisinya, osteogenesis imperfecta, memang si tulangnya itu, jadi lembek lah, gak bisa diproduksi, jadi keras gitu tulangnya, gitu. Itu berarti kayak, yang osteogenesis imperfecta itu, tulangnya lembek, dalam artian dia keropos, karena seperti halnya, kondisi si osteoporosis, atau memang beda? Agak beda memang, ya tapi, dia ringkih tulangnya, jadi gak boleh jatuh sama sekali, kalau misalnya itu, gampang patah tulang. Sama halnya dengan osteoporosis, ketika udah kopong banget, ya juga rentan, patah gitu ya. Oke, nah sekarang kalau ngomongin, karena, tadi disebutkan, gejalanya itu nyaru, bahkan, minim gejala banget, sampai akhirnya terjadi, keluhan, kejadian, mereka jatuh, dan lain sebagainya, ketahuan itu dipergelangan tangan, di pinggul, atau tulang belakang, bahwa ada osteoporosis disitu gitu ya. Nah, kalau akhirnya, tidak ketahuan, berlangsung begitu lama, gitu ya, itu udah ditabung, tabungnya jadi hal jelek nih ya, osteoporosis gitu ya, tidak tertangani, atau telat tertangani, gitu ya, udah kayak dengan baik, apakah ada komplikasinya, karena kita ngomongin, tulang ini kan untuk menopang tubuh kita, dimana mungkin disitu ada otot, dan lain sebagainya gitu, ada gak komplikasi yang mungkin, bisa terjadi ketika, si osteoporosis ini, tidak tertangani dengan baik? Oke, jadi, bukan komplikasi ya jatuhnya, future prediksi gitu, jadi dengan, semakin parahnya, tingkat kepadatan tulangnya, semakin rendah, jadi risiko, jatuhnya adalah risiko, untuk patahnya lebih tinggi, makanya ada baiknya, rutin untuk di cek ya, minimal, di cek kepadatan tulang gitu, oke, jadi, memang harus, di cek secara rutin ya, tapi sebelum kita ngomongin, cek secara rutinnya gimana, bisa gak sih, nah, maksudnya gini, karena kita ngomong, memang tulang gitu kan, itu bisa gak sih, ketika terjadi di kropos, terus, ya, hal-hal buruk terjadi, terus dia lumpuh gitu, di titik dimana tulang itu, kropos gitu, karena kita ngomong tulang, itu sebenarnya bisa, di regenerate, atau enggak gitu kan, dan akhirnya kayak, waduh, the worst scenario-nya, bisa lumpuh nih gitu, bener, ya jadi, apakah bisa osteoporosis, menyebabkan kelumpuhan, bisa aja, tergantung, jadi, kalau terjadi, patah tulang di tulang belakang, kemungkinan, bisa terjadi hal itu gitu, walaupun gak langsung lumpuh, tapi ada gangguan, syaraf ke kakinya misalnya, dan itu sering, sering kejadian gitu, jadi, dari tumpukan tulang belakang, ada satu yang, ada yang patah gitu, jadi, kompres jadinya dia, itu kadang bisa jadinya nyebabinnya, seperti syaraf kejepit, keluhannya, gitu, makanya nyarinya, sangat luar biasa gitu, iya, biasanya sakit banget, apalagi yang pernah jatuh terduduk, pada usia lanjut, itu sakit banget ya, pasti, oh iya dong, ini jadi kepikiran juga nih, osteoporosis, hubungannya dengan tulang, itu mungkin, ini sekali, meneluruskan mungkin ya, ini bener atau enggak, ketika orang ngomongin osteoporosis itu, sama gak sih dengan pengapuran tulang, kan mungkin setelah ini, ini sering banget, ini sebenarnya osteoporosis atau pengapuran nih, ini beda nih, atau sama gitu, justru paling sering orang suka, ngira osteoporosis itu pengapuran, atau pengapuran itu adalah osteoporosis, ke bolak-balik ya, iya, ke bolak-balik, jadi, istilahnya adalah, pengeroposan adalah osteoporosis, sedangkan pengapuran adalah osteoartritis, gitu, nah, pengapuran ini, osteoartritis, itu adalah radang sendi, gitu, kenapa dia dibilang pengapuran, karena, pada peradangan sendi itu, yang udah parah, yang udah lanjut, dia membentuk tulang baru gitu, di pinggir-pinggir tulangnya, makanya, pengapuran gitu, malah jadi kesannya kayak kelebihan, kelebihan tulang gitu jadinya, padahal, kondisi ini sering ada terjadi di dua-duanya, di pada satu pasien, jadi, dia sebenarnya osteoporosis, tapi di sendinya, osteoartritis, gitu, double impact, double impact, dan itu semua age-related, berhubungan dengan usia, dan itu pesakit degeneratif, yang kita semua akan kayak gitu nanti, tinggal bagaimana kita, supaya nggak parah banget, atau bisa menikmati usia lanjut, dengan nggak terlalu tersiksa, jangan, bayanginnya sudah sering, double impact tuh, osteo dan osteoartritis, dan osteoporosis, waduh sering banget, tapi berarti kalau osteoartritis itu, di sendi, dia muncul benjol-benjol dong dong, iya, jadi seperti ada benjol, jadi ada yang tajam gitu, jadi dia menipis sendinya, karena peradangan, terus ada yang tajam-tajam, di samping-sampingnya, kalau porosis, di tulangnya, dalamnya dia ya, kalau itu di ujung tulang, kan sendi adalah, pertemuan tulang sama tulang, sedangkan osteoporosis, full di tulangnya, gitu, osteoporosisnya gitu, udah serem ya, kroposit tambah osteoartritis lagi, oke dok sebelum lanjut, ini ada DM Instagram ya, bacakan, dari Pak Bimo nih, pagi dok, saya pria usia 26 tahun, dan ibu saya punya riwayat osteoporosis, apa ini berarti, saya juga punya risiko lebih tinggi, untuk terkena osteoporosis, gimana caranya, agar ketika lansia nanti, kondisi tulang saya masih bagus dok, thank you, oke, 26, ibunya ada riwayat, harusnya yang kita tanya, usia ibunya berapa gitu kan, jadi, keturunan itu, berperan juga, pasti berperan, faktor keturunan, cuman, tadi kembali lagi, tergantung kitanya, tanpa faktor keturunan, kita pasti akan porosis juga kok, berarti ini lebih berisiko dong, kalau ada, betul, lebih berisiko gitu, apalagi ibunya udah, tapi kan tadi saya bilang, ibunya memang, sesuai usianya enggak gitu, kecuali ibunya, osteoporosisnya di bawah, sebelum menopos gitu, berarti itu ada faktor lain, gitu, tapi kalau misalnya memang ibunya, usia 60, misalnya atau 70, ya itu sesuatu hal yang wajar, wajar, karena usia ya, dan bisa ditreat, bisa diobati gitu, oke, nah ini juga mungkin case-nya, harus dilihat nih, mamanya Pak Bimo ya, untuk muncul osteoporosisnya, di usia berapa, karena mungkin mamanya juga, enggak aware kali ya dok ya, mungkin bisa jadi itu, sekarang, pos menopos nih, diperiksa ternyata osteoporosis, bisa jadi osteoporosisnya muncul, sebelum menopos ya, mungkin tapi kecil, apalagi kita ketemunya, pas sudah menopos gitu, jadi kan sulit membuktikan, kalau itu sebelum pos menopos, munculnya sebelum menopos ya, makanya ini susah kan, makanya, enggak ada keluhan ya, betul-betul, silent banget ya, jadi untuk mengetahui ini, benar atau enggaknya, sebelum atau sesudahnya, ya susah juga, apalagi kalau case-nya sekarang, Pak Bimo tadi, mengatakan baru usia 26, dia takut kan, takut, menurut saya enggak usah takut, takut, semua orang berisiko, tapi bukan berarti kita jumawa juga, kayak leha-leha gitu ya, semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Bimo, nah ini juga menarik nih, melanjutkan pertanyaannya Pak Bimo, masih usia 26, udah aware nih, tentang kesehatan tulangnya, bagus ya, karena mungkin ada riwayat ibunya, juga karena osteoporosis, nah ini juga jadi alarm, untuk kita semuanya, nah untuk mengetahui itu, bisa enggak sih, kayak, jangan sampai, kita datang, ke dokter itu, udah posisi, kayak tadi, dokter Fennan sebut kan, udah ada keluhan, gejala, kejadian, dan lain sebagainya, dari sedini mungkin, karena sifatnya progresif ya, itu, apa pengroposannya, bisa enggak sih, dari kayak, udah, setiap tahun, aku medical check up, aku mau cek kepadatan tulang aku, bisa enggak sih kayak gitu? Untuk kepadatan tulang, biasanya kita lihat indikasi, kalau misalnya masih 26, enggak, bukan indikasi, untuk dilakukan medical check up, cek kepadatan tulang, startnya itu, terutama pada perempuan, post menopost, nah itu udah mulai boleh, cek kepadatan tulang, jadi ada dua istilah, untuk dibilang osteoporosis, pada saat kita cek kepadatan tulang, ada yang osteoporosis, dan osteopenia namanya, nanti waktu hasil, kepadatan tulang, ada grafik, nah kita tuh dimana gitu, sama kayak grafik, posyandu gitu, anak-anak kan, tinggi badan dia ada di hijau, di kuning, di merah gitu, ini sama, di osteoporosis juga, jadi ada skor, kita lokasinya dimana, di hijau tuh aman, di kuning, osteopenia tadi yang saya bilang, di merah udah osteoporosis, ini yang udah, harus di treat banget nih, yang di, apa, di merah itu kitanya, kalau di titik yang osteopenia itu apa? harus ngapain? tetep juga di treat, tapi, udah lampu kuning lah ya? iya bener, berarti itu, risiko aja, jadi risiko patah tulangnya, lebih rendah di kuning gitu, kalau merah, lebih tinggi risiko patah, kalau dia jatuh, lebih tinggi risikonya. kalau di yang osteopenia itu, bisa gak kayak kita, memodifikasi lifestyle kita? bisa, bener, nomor satu memang, gak ada pake obat-obatan, prinsip, di pengobatan, kedokteran, menurut saya sama sih, nomor satu itu, pasti non obat, gitu, kalau bisa, gak ada yang dimakan, gak ada yang disuntik, lifestyle modification, gitu, nutrisi, olahraga, olahraganya, kalau saya combine, gak bisa jalan doang, harus double, sama weight training, gitu, jadi orang ada yang lari, lari, terus sukanya kan, ada yang nge-gym, yang nge-gym, terus suruh lari, gak bisa. tapi pertanyaannya, kalau udah osteopeniasis, boleh gak weightlifting, nanti kita bahasin selanjutnya, ya dok ya, oke, bisa kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami, di Bincang Sati. Baik, kita masih bersama kami, di Bincang Sati, kita masih membahas, tema kita hari ini, seputar osteoporosis, kita masih membahasnya, bersama dengan, Dr. Venansius, Heri Perdana Suryanta, SPOT, IFOK CIPS, Dr. Spesialis Ortopedi, dan Traumatologi, dari Mandayang, Royal Hospital Puri, oke dok, kita lanjut lagi, nah sekarang, kalau udah, di diagnosis nih, bahwa oke, ini udah posmenopos, dengan berbagai kondisi, bahwa ini, fix, ditegakkan diagnosis, osteoporosis, gitu ya, nah apa yang harus dilakukan, apakah ada pengobatan, tindakan, treatment khusus, yang harus dilakukan, atau gimana, atau cukup memodifikasi lifestyle, kayaknya kalau orang bilang, modifikasi lifestyle aja dulu, aduh takes time deh, gitu, atau gimana dok, ada obat-obat, atau treatment khusus gitu, oke, baik, jadi yang penting, diagnosisnya itu, sudah jelas gitu, jadi selain yang tadi, pemeriksaan terpadatan tulang, bisa juga dicek darah, terutama untuk mengecek, kadar vitamin D, gitu, jadi fungsi vitamin D, di sini adalah, dia membantu, penyerapan kalsium nantinya, terutama di, usus ya, di sistem pencernaan kita, nah jadi, selain, lifestyle modification, nutrisi diperbaiki, olahraga, suplemen juga bisa ditambahkan, seperti, ya tadi, paling sering pasti, sudah dengar, kalsium, sama vitamin D, cuman sekarang yang lagi, itu, vitamin D gitu, vitamin D itu, dia memang, bagus untuk kalsium, bahkan kalau, vitamin D kita bagus, kita gak perlu asupan kalsium, karena, kita dapatnya dari, makanan, cukup gitu, nah untuk yang vitamin D ini, yang paling penting adalah, cek kadarnya dulu, kalau misalnya rendah, nah baru kita pakai, vitamin D dosis tinggi, jadi jangan, kemakan iklan, atau lihat, vitamin D yang sediaannya tinggi gitu, seperti, 5 ribu sampai 10 ribu unit, itu kan lumayan tinggi, dia tetap ada, side effectnya, ada, toxicity dari si vitamin D nya, misalnya mual, atau malah terlalu, banyak penyerapan kalsium, bisa jadi batu ginjal, itu salah satu, side effect, toxicnya si D3, tapi kalau misalnya, kita terukur, dengan hasil lab yang, jelas rendah, ya menurut saya, gak apa-apa, pakai dosis tinggi, jadi harus ada yang, harus ke dokter sih intinya, untuk pengobatannya, tapi standarnya, harian itu berapa IU sih? sebenarnya 400 sampai 1000 IU cukup, itu aja tinggi, padahal kemarin, kita selama pandemi itu, nyarinya yang tinggi-tinggi ya itu, 10 ribu, iya, tapi makanya kan harus cek, level, vitamin D nya dulu, mungkin akan beda ya, customize ya, setiap orang, kondisinya mungkin, berbeda-beda gitu gak sih? oh ya tadi, ada satu lagi, obat yang paling sering dipakai itu, ada obat anti kropos tulangnya, namanya, bifosfonat, mungkin ada yang sudah tahu, ke rumah sakit, dia disuntik obat anti kropos, jadi ada dua sediaan, ada yang dimakan, sama disuntik, jadi yang disuntik ini, fungsinya adalah, dia menghambat, sel tulang, jadi sel tulang itu, ada yang nabung, sama ada yang ngambil, nah dia menghambat yang, tukang ngambil, tulangnya gitu, jadi otomatis, tabungannya jadi, lebih terjaga, gitu, dok, misal nih, orang osteoporosis, terus, dengan kondisi, ya udah parah lah, terus dikasih obat, treatment, dan lain sebagainya gitu ya, itu, kalau orang pikir kropos, itu bisa padat lagi gak sih, dalam artian kayak, kalau kita luka, luka bisa nutup, karena kulit meregenerasi kan, kalau tulang, dia bisa regenerasi, nutup lagi, padat lagi, atau tetap susah, karena pengeluarannya, lebih besar daripada pemasukan, atau gimana? Ya bisa, tergantung tadi, kalau lifestyle-nya bagus, terus tadi tetap, dibantu weight training juga, sama obat yang tadi saya bilang, bifosfonat tadi, yang menghambat tulang itu diambil, sel yang mengambil tulang, menurut saya bisa, dengan dikontrol, cek kepadatan tulang lagi, gitu, jadi nanti lihat, tadi startnya di merah, mungkin kalau sampai di hijau, berarti, untuk di usia segitu, udah cukup bagus, kepadatan tulangnya. Oke, kalau sekarang udah, di diagnosis osteoporosis, dengan kondisi, sekarang menjalani, pengobatan, treatment, dan lain sebagainya, gitu ya, itu perlu gak untuk recheck, perberapa lama sekali, untuk mengetahui kepadatan tulangnya? Oke, pengobatan yang biasanya dipakai, misalnya suntik ya, itu bisa sampai 3 tahun, jadi menurut saya, 6 bulan sampai setahun, itu boleh cek, kepadatan tulang, kalau yang obat makan, bahkan sampai 5 tahun, jadi efektivitasnya, lebih bagus yang, injeksi, tapi harganya, jadi lebih mahal juga, yang injeksinya gitu. Itu akan secara rutin, terus dikonsumsi? Setahun sekali sih, kalau yang injeksi. Oke, kalau yang oral intake? Oral intake, ada yang sediaan sebulan sekali, jadi lumayan enak juga kan, sebulan sekali minum, sebulan sekali minum. kalau start, jadi harus ada coach-nya ya kali ya, ada personal trainer-nya gitu, kecuali udah biasa, kalau udah biasa ya gak apa salah, udah ngerti, udah tahu gitu. Kalau misalnya beneran blank, gak tau apa-apa, saran saya, harus ada yang bantu, dan harus mulai. Berarti intinya secara bertahap ya dok ya? Secara bertahap, terukur jadi ada target ya. Oke, jadi memang, bukan berarti kayak, oke, dokter Venan bilang, osteoporosis boleh weight train, terus angkat tuh yang 50 kilo. Jangan, kecuali udah biasa ya? Kecuali udah biasa, udah jadi habitnya. Oke, thank you dokter Venan hari ini, kita sudah mendapatkan, tabungan, dan rencana kita, untuk masa depan gitu ya. Mudah-mudahan berguna. Lansiak kalau kita dikasih umur panjang. Terima kasih dok, sehat terus, salam untuk keluarga dan teman-teman di Mandaya. Terima kasih banyak mas Kadin. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan dokter Venan. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan, konten-konten inspiratif kami, di platform The Eye Plus. Saya Raden Madi Aswamit. Sampai jumpa dah, selamat kembali beraktifitas, di hari Jumat yang indah ini, dan selamat menjelang, hari raya idulah. Terima kasih, sampai jumpa. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.